Intro Intro Sekarang lagi persiapan buat konser film Udah bentar lagi juga jadi emang Lumayan maksimal Karena konser pertama aku Walau film film Mungkin akan rencananya konservator lu bareng siapa aja Ada kolaborasi bareng atau mungkin sendiri aja Untuk kolaborasi sendiri Mungkin belum buat yang pertama ini Emang pengen kayak lebih personal Sama temen-temen Maoris gitu sih Jadi emang buat kali ini belum ada Tapi doain semoga yang kedepannya Nanti ada bisa berkolaborasi bareng ini Gimana sih artinya mengapa Ada investasi virtual gitu kan Masih kan rasanya beda nih konser virtual Maupun konser langsung dari kak Mawadu jadi Gimana sih rasanya? Karena emang kita ngeliat situasi yang sekarang juga Kalau maksudnya mau dipaksain konser lain pun Gak bakalan baik ujungnya karena Situasi yang sekarang juga Jadi emang Pengen virtual dulu Buat ngobatin rasa kangen dari temen-temen juga Buat Buat bantu klubku juga yang kena dampak dari Covid ini Jadi emang Ya buat sekarang kita mengusahakan apa yang bisa dulu Tapi kan bisa dibilang pasti feelnya beda nih Konser virtual mau di konser langsung Nah Mawadu sendiri untuk menciasati hal itu gimana sih Untuk nyanyi di depan virtual gitu Gak ada penonton-penonton yang kita tahu kan Kalau nonton konser langsung kan penonton tuh bisa ngasih energi Ya kalau dibilang beda ya pasti beda Maksudnya mau disiasati gimana pun Pada dasarnya pasti berbeda dari secara suasana Juga feelnya pun pasti beda Kalau ketemu sama mereka langsung gitu kan Jadi mungkin kalau dari kita sih Kayak dari konsepnya emang kita pikirin Terus juga Tetap ada juga kolom komentar buat chit chat chit chat gitu Mungkin kayak gak bisa teriak kan kalau dari rumah Jadi kita kasih kolom komentar juga Terus apa ya mungkin Karena walaupun live tetap ngajak ngobrol sih Karena bisa komen juga itu kan Planningnya kapan ya kan digelarnya? Digelarnya tanggal 7 7 August Persiapannya udah sejawab? Sejawab apa? Udah 80% sih udah tinggal tunggu Mungkin ada bocan lagu-lagu yang akan dibawakan nanti Ada 8 lagu Tapi buat detailsnya Tentu nanti tanggal 7 Ada lagu korea katanya yang mau dibawain nanti? Iya bener Maksudnya lagu koreanya lagunya siapa? Kenapa-kenapa ya? Kenapa punya lagu itu? Kalau punya lagu korea karena emang Aku Jadi ini emang Pada dasarnya semua lagu-lagu yang dipilih Lagu aku dan juga lagu-lagu favorit aku Nah lagu korea ini salah satu lagu favorit aku pada saat aku masih SMP gitu Jadi emang bakalan jadi lagu spesial juga sih Buat konser virtualnya ntar Lama gak itu belajarnya? Kenapa? Untuk lagu korea itu belajar lama Karena udah denger dari lama Jadi mungkin kayak udah gak begitu Gak sesusah Lagu yang baru aku denger sih Nerves gak? Ini kan katanya konser virtual pertama tadi Nerves sih pasti ya Karena Pasti nervous Tapi dari timnya juga udah berusaha yang terbaik Gitu pula aku bakalan berusaha yang terbaik buat Segimanapun aku berusaha buat berbicara korea Aku gak bakalan kedengeran spesial mereka yang ngomong korea gitu Jadi emang tetep berusaha semaksimal mungkin Seenggaknya pengucapannya bener sih Walaupun gak terdengar spesial mereka gitu Dan Apa ya Karena gak paham lagunya Maksudnya arti dari lagunya Bahasanya Balik lagi Si pembatasan itu bahasanya sendiri Ini kayak emang harus nge-stretch juga Apa sih aku lagunya Sebenernya sih orang Ngebawain lagu ini Mungkin orang lain ngebawain lagu ini Sejak kapan belajar bahasa korea? Kalo bahasa korea sendiri Jujur belum pernah belajar Tapi paling kayak ngedenger-dengar di drama korea Di lagu-lagu gitu Dan Udah dari SMP sih denger bahasa korea gitu KOREA 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 Kasiat ya MC nya gue Gak sih Gak sih Gak-gak 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 Apa ya Sebenernya kalaupun ada yang berkomentar Balik lagi ke tadi Aku gak bisa jadi semasih mereka juga Dan Ya Mungkin pengetahuanku tentang korea juga gak sebanyak mereka Dan Kayak aku gak nyalain mereka juga sih Karena emang Yang keliatannya kan gitu kan Tapi komentar dari orang terdekat sendiri Gimana itu Tentang Nyanyi bahasa korea Nyanyi bahasa korea Kayak Temen-temen terdekat aku udah pada tau sih Aku suka korea Jadi kayak Mungkin beberapa kali mereka gak Ngasih aja denger aku nyanyiin lagu ini Kayak dikit-dikit gitu Jadi gak kaget sih Tapi Beban juga gak sih Ngasih lagu korea Bebannya mungkin takut salah lirik kali ya Takutnya ntar kayak Salah dikit jadi artinya lain gitu Betul banget sih Jadi castnya bocaran gak bu Tentang aja Oke Kalau untuk lifestyle-nya sendiri Nanti pas di showcase-nya itu bagaimana? Konsepnya korea juga atau gimana? Untuk konsepnya sendiri apa ya Kayak Lebih kesimpul aja sih Kayak Lebih kesimpul kesimpul Khususnya lebih kesimpul Kayak simple tapi colorful gitu